Ya terima kasih Mesa Anda tak bersama kami. Mesa Ganjar Pranowo besi keras agar DPR menggulirkan hak angket terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Di sisi lain, sejumlah parpol di DPR menegaskan bahwa hak angket memerlukan waktu yang panjang. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja. Ini memang raker nanti kesimpulannya bisa. Apakah angket atau pakaian lain? Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo meminta agar DPR segera menggelar rapat dalam wacana pengguliran hak angket. Data rilkong sementara oleh KPU menunjukkan pasangan Ganjar Mahfud masih berada di urutan ketiga dengan perolehan 17,05 persen. Di urutan kedua, pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar 24,06 persen. Dan pasangan Prabowo Gibran tetap di urutan pertama dengan perolehan 58,89 persen. Merespon keinginan Ganjar agar DPR menggulirkan hak angket, KPU menegaskan Undang-Undang Pemilu sudah mengatur bahwa pelanggaran dan perselisihan pemilu diselesaikan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Di sisi lain, TKN Prabowo Gibran menyatakan pengajuan hak angket adalah hal biasa pasca pemilihan umum. Prabowo Gibran juga tidak khawatir apalagi takut apabila nanti ada hak angket gitu. Silahkan saja secara resmi partai-partai politik untuk mengajukan hak angket ke DPR. Karena selama ini, saat ini kan belum ada partai politik yang secara resmi mengajukan hak angket. Jadi kita tidak usah berfantasi terlalu jauh soal hak angket ini. Kami menunggu perkembangan. Sementara itu, dari kubu Timnas Amin, Muhammad Iqbal lebih memilih untuk menunggu atas dinamika yang terjadi. Bahwa ini masih proses terus berkembang, berbulir ya. Karena DPR sedang memasuki masa reses dan akan dimulai pada bulan Maret. Saya kira ini ada dinamika politik yang terjadi. Saya kira mungkin ada diskusi-diskusi formal ya. Tapi sampai saat ini kami melihat bahwa ini adalah bagian dari pendewasan politik kita, hak demokrasi kita. Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki anggota DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak angket setidaknya diusulkan oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Terkait dengan wacana hak angket yang akan digulirkan oleh Capres nomor U3 Ganjar Pranowo ke DPR telah bergabung sama kami ada Saan Mustafa yang merupakan Sekjen Timnas Amin, ada juga Habibu Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan juga Firman Jaya Dayala yang merupakan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mambut. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak Tlahan bergabung sama kami. Kita langsung bergabung ke Pak Firman dulu yang punya hajat mungkin ya. Kita tahu bahwa hingga siang tadi Mas Ganjar ini masih berharap agak DPR menggunakan hak angketnya. Bahkan Ganjar bilangnya minimal rakar deh. Apa sebenarnya yang kemudian pihak dari Ganjar Pranowo ini ingin menggulirkan hak angket? Apakah benar-benar karena dugaan kecurangan dalam pemilu itu atau ada faktor-faktor lain sebenarnya? Pada dasarnya menggulirkan hak angket, karena itu adalah hak konsional DPR RI. Dan tentu hak angket ini adalah sebuah instrumen strategis konsional yang bersifat menyeluruh dan mendasar dan tentu melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kebijakan atau berbagai hal yang bersifat yang strategis dan berdampak dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tetapi basisnya adalah tentu soal undang-undang. Jadi yaitu DPR sebagai wujud kedualatan rakyat akan melakukan, memaksimalkan fungsi-fungsi pengawangan secara efektif dalam rangka untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap berkaitan dengan sejumlah hal yang bertentangan misalnya dengan undang-undang dan itu memiliki daya rusak atau berkaitan dengan kebijakan strategis dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi itu berbeda kalau dalam pendekatan misalnya rapat kerja, RDPU, apalagi kalau misalnya dengan hak interpelasi dan seterusnya. Tapi basis yang paling efektif dan daya kontrolnya kuat untuk bisa melakukan pemanggilan-pemanggilan yang bersifat penyelidikan memang instrumen yang paling efektif dan secara profesional diakui adalah yaitu penggunaan hak angket oleh DPR. Dalam hal ini siapa kemudian Pak? Siapa hal ini yang kemudian ingin ditanyakan? Apakah pihak penelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau siapa sebenarnya yang ingin dituju nih? Jikalau misalnya tema sentralnya adalah soal penggunaan hak angket dengan tema sentral. Keseluruhan ekosistem penyelenggaraan pemilu maka tentu itu berkaitan erat dengan KPU, dengan Bawaslu, dan juga sejumlah institusi-institusi yang lain yang memang merujuk pada soal undang-undang. Dan undang-undang itu tidak sekedar soal hanya undang-undang pemilu, tapi juga bisa berkaitan dengan undang-undang organik. Misalnya soal undang-undang kepolisian, undang-undang TNI, undang-undang misalnya berkaitan dengan juga pemilu yang ada kaitan misalnya kemencanaan dalam negeri. Pada tingkat tertentu, karena seluruh penyelenggaraan negara, bahkan presiden, sekalipun itu kan tunduk dan patuh pada konstitusi, dalam hal ini adalah undang-undang. Jadi jikalau siapapun penyelenggaraan negara, pejabat tinggi negara, atau pemimpin yang diberikan, yang memiliki otoritas dan kewinangan dalam rangka, kaitannya dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, maka pada dasarnya itu bisa dipanggil. Itu adalah objek dari penggunaan hak angket. Jadi bisa saja tema sentralnya, misalnya soal pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu, tapi kalau misalnya ada sebuah institusi, ada seseorang pejabat, yang di dalam tupuksinya itu berhubungan dengan netralitas, atau berhubungan dengan soal keberpihakan, dan itu berkaitan dengan hal-hal yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan menegara, maka itu bagian yang akan diangketkan. Maksud Anda apakah ini artinya bahwa mengarah kepada Presiden? Bagaimana? Apakah maksudnya Anda mengarah kepada Presiden ini ujung-ujungnya? Enggak, kita nantikan substansinya dulu. Oke, oke. Pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan angket. Kita masih belum mengalokasikan siapa dan dari mana, tetapi tema umumnya adalah, narasinya adalah soal penyelenggaraan pemilu. Dalam kaitan dengan sejumlah hal yang patut harus dimintai keterangan oleh DPRRI melalui angket. Baik, Pak Firman, kita coba kasih ke Kangsaan dulu. Sudah diajak ngobrol belum nih, Kangsaan dari 01? Karena kalau dari Wartawan sendiri sudah menanyakan, sebenarnya kalau misalnya ke 03 mereka siap hak angket, 01 juga dinyatakan siap mendukung. Tapi sudah ada komunikasi belum sih, Kangsaan ke pihak 01 dari 03 sendiri tentang wacan hak angket ini? Saya belum tahu persis ya, mereka sudah berkomunikasi atau belum. Tapi posisi kami ya, khususnya Nasdem yang tergabung dalam koalisi perubahan, karena inisiator utama angket itu adalah dari PDIP, dalam hal ini dari Pak Ganjar yang melontarkannya, yang menyampaikannya, posisi kami ya sebagai hak konstitusional yang melekat pada anggota DPR, tentu kami menghormati dan menghargai. Dan tadi juga sudah disampaikan, baik oleh para sekjen maupun dari Ketua Umum, ketika bertemu dengan para Ketua Umum Partai Koalisi, posisi kami adalah dalam posisi untuk mensupport. Nah, karena kami adalah mensupport, mendukung, maka sepenuhnya inisiator utama, ya kita lihat dari apa yang dilakukan oleh inisiator utama PDIP, langkah-langkah mereka seperti apa, apa yang akan dilakukan, posisi kami sekali lagi mendukung, sambil juga kami mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta, dan sebagainya. Artinya apakah partai koalisi ini sudah sepakat, sudah membicarakan hal ini, mengenai kalau misalnya ada ajakan dari PDIP mengenai pendukungan hak angket ini, koalisi dari 01 siap mensupport di tingkat DPR, itu juga disupport? Karena ini hak melekat anggota DPR itu menghormati, dan mendukung, tapi sekali lagi kembali kepada inisiator utama, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, misalnya terkait dengan dokumen-dokumen yang harus mereka siapkan, dan sebagainya, agar yang namanya hak angket ini, ini tidak kandas setengah jalan. Karena memang dari sisi prosedur, itu kan tidak terlalu susah. Tadi diusulkan 25 anggota, harus lebih dari satu praksi. Tapi ini kan harus dibawa ke paripurna. Nanti kan di situ ada banyak hal, yang kita belum bisa memprediksi, seperti apa. Tapi sekali lagi, posisi dari kami adalah akan memberikan support, memberikan sekali lagi dukungan terhadap inisiator utama. Tapi kalau inisiator utama tidak melakukan langkah-langkah, ya kita juga tidak akan dalam posisi yang apa istilahnya? Menajukan. Akhirnya. Jadi sekali lagi, kita akan memberikan dukungan, tapi dukungan yang kita berikan tergantung kepada inisiator utamanya, yaitu PDMP. Dari Nasdem sendiri, kita tahu lah ya Pak, dari Nasdem dan PKB sendiri sebenarnya dalam koalisi yang sama dalam pemerintahan saat ini. Nampaknya kalau kita lihat juga beberapa politisi Nasdem juga sudah statementnya agak mau enggan-enggan juga nih ngedukung hak angket ini. Kalau dari internal sendiri gimana? Apakah ini sudah sepakat setuju? Atau memang ada kekhawatiran bahwa ini akan di-kick nanti dari dalam? Artinya? Kalau misalnya setuju dengan hak angket? Kalau soal kita memberikan dukungan, seperti Sekjen sampaikan maupun Kutohomong sampaikan, kita dalam posisi menghormati, menghargai, dan mendukung sepenuhnya hak konstitusional para anggota legislatif, anggota DPR. Karena itu adalah hak yang melekat pada dirinya, dan hak ini harus digunakan dengan penuh pertanggung jawabkan, dan dalam melihat hak angket ke depan, sekali lagi, bahwa kita akan memberikan dukungannya selama inisiator utama itu menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan apa yang namanya hak angket yang mereka inisiasi sendiri. Jadi posisi kita akan memberikan dukungan selama inisiator utamanya itu benar-benar serius melakukan itu. Baik, kita kasih kesempatan dulu untuk perwakilan dari pasangan 02, ada Mas Habib di sini. Mas Habib melihatnya bagaimana sih terkait dengan hak angket ini? Apakah ini kalau 02 sendiri melihatnya karena murni memandang ada pelanggaran atau memang ini sebagai reaksi dari kekalahan? Ya, secara prosedural, secara formal memang benar disampaikan rekan-rekan bahwa memang itu hak anggota DPR. Tapi tadi kebetulan saya sholat jumat di komplek parlement di DPR, sholat jumat kita ngobrol dengan teman-teman anggota DPR, lintas praksi, lintas komisi. Kalau yang saya tangkap ya, semangat teman-teman adalah mereka paham bahwa penyelesaian persoalan dugaan pelanggaran, kecurangan terkait pemilu itu kan bukan dengan hak angket. Jadi relevanannya agak kurang. Karena undang-undang kita, undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengatur, khususnya buku keempat, pasal 4, 5, 4, dan seterusnya bahwa pelanggaran dugaan kecurangan itu ditempuh dengan 3 kanal. Yang pertama, pelanggaran administrasi pemilu, itu ke bawah selu. Bisa juga pelanggaran administrasi pemilu yang sifatnya terstruktur, sikematis, dan masif. Lalu yang kedua, sengketa proses. Sengketa proses ini bisa diajukan apabila ada SK yang dikeluarkan penyelenggara yang dianggap bermasalah. Yang terakhir adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi, 3 kanal tersebutlah yang memang sudah sama-sama kita sepakati ketika kita membentuk undang-undang pemilu sebagai jalan kita untuk menyelesaikan apabila ada tudingan, ada dugaan, pelanggaran, dan kecurangan. Macem-macem. Kalau saya tangkap, misalnya, ada yang mempersoalkan soal putusan MK-MK, begitu kok pasangan paslon, apa, Gibran tetap dijadikan sebagai cawapres. Padahal, kalau mengacu ke undang-undang, ada hak orang yang keberatan terhadap terbindah SKKPU, hak setiap paslon atau bahkan setiap warga negara, untuk mengajukan keberatan, yaitu dengan sengketa proses. Tapi kan, kita tahu sampai saat ini, sampai setelah pencoblosan, tidak ada yang namanya sengketa proses terhadap SKKPU, penetapan Gibran sebagai wakil calon wakil presiden. Sehingga, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah jika kemudian benar-benar ini hak-hak digunakan di DPR, apakah 02 ini juga artinya sudah siap menerima hal ini, apakah artinya siap? Nggak penting, kan siap nggak siap. Persoalannya adalah, kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa narasi yang disampaikan melalui Pak Ganjar Planowo soal hak angket ini adalah hanya sebagai excuse ya, karena terjadi kekalahan ya, yang menjadi masuk akal ya, artinya orang cari-cari alasan karena kalah. Kalau benar-benar mempersoalkan dugaan pelanggaran tentu yang ditempu tiga hal tersebut. Kebawaslu dengan dugaan pelanggaran bisa bahkan bisa TSM ya kan, lalu sengketa proses, tetapi itu tidak dilakukan, sengketa proses nggak ada. Saya cek buku registrasi PHPU tidak ada sengketa proses. Nah, begitu juga PHPU kita tunggu. Nah, inilah yang saya tangkap dari semangat banyak kawan tadi yang kita ngobrol. Lambat laun ya semakin kuatlah semangat bahwa udahlah pemilu ini ya kan, pencoblosan sudah berjalan dengan baik, tidak terjadi sesuatu yang terlalu serius, insiden-insiden ya, tidak ada pentrokan dan lain sebagainya, kita syukuri sambil kita kawal bareng-bareng. kan di fasilitas juga bahwa itu kan harapan dari 0-2 ya, Mas ya. Itu harapan dari 0-2. Tapi kalau misalnya benar-benar di lapangan terjadi hak angket, apakah artinya bahwa kesolidan patah-patah TKN dalam DPR ini juga sudah siap menghadapi ini? Sorry, saya nggak dengar Anda bilang tadi apa? Ya, itu kan yang Anda katakan itu kan seolah-olah kayak harapan dari 0-2 bahwa oke, semua sudah menerima. Kita ngomong-ngomong sama teman-teman, kita ngomong sama teman-teman, lintas koalisi. Baik. Tapi kalau dari patah sendiri bagaimana? Dari koalisi patah TKN sendiri menghadapi hal ini, kalau benar-benar terjadi? Ada hak angket di sana? Ya, itu dia. Kalau soal hak angketnya nggak ada urusan siap nggak siap, gitu kan. Dia memang kita hadapi saja, apa urusannya dengan siap nggak siap, gitu loh. Ya, tapi kan masalahnya di mana, gitu loh. Kalau soal dugaan pelanggaran. Pemenang hatinya. Nanti dulu, mas. Nanti dulu, bos. Siap. Silahkan. Saya nggak mau boleh. Boleh ya, silahkan. Kalau soal dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan, mungkin daftar kami lebih panjang daripada daftarnya paslon 03, ya paslon 03 maupun paslon 1. Itu tetapi langkah yang kami lakukan bukan mengajukan hak angket. Langkah yang kami lakukan adalah membuat laporan ke bawah selu, mengajukan sengketa proses, dan siap-siap kalau PHPU akan kami sampaikan. Itulah yang kami lakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Pemilu, ya. Oke, oke, oke. Kita ke Pak Firman lagi. Pak Firman, yang dikatakan Mas Habib kan tadi, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari aturan, ada kesan bahwa sebenarnya kan prosedur-prosedurnya sudah ada nih, misalnya ke MK, ke Bawas, dan lain-lain, begitu yang tadi disebutkan. Yang Anda tangkap, apakah ini memang ada intensi yang lain, jangan-jangan, dengan di wacana bergulirnya hak angket ini? Ya, yang kami tangkap justru pernyataan dari posong dua, itu sebetulnya adalah ketakutan jika ada penyelidikan. Sebetulnya, kalau merasa tidak bersalah, kemudian juga tidak menganggap bahwa lembaga-lembaga yang tidak bersalah. Apa yang takut? Urusannya apa dengan ketakutan? Anda ajukan-anjukan saja, kita akan ada. Kita dengarkan dulu, nanti saya kasih kesempatan untuk menjawab. Anda sudah curah, kamu sudah curah, kamu mau dong, sudah kamu ada. Baik, baik, baik. Tangan dulu, nanti saya kasih kesempatan untuk bicara lagi. Oke, padahal kita tidak ada yang takut, Mas Habib ada yang menang, belum ada yang kalah. Yang pertama adalah, memang tidak ada yang takut, penyelidikan, kalau sudah unggul kok takut. Ini susah kita berada penyelidikan. Oke, oke, kita sabar dulu. Oke, Mas Habib tahan dulu, saya tidak bisa menengar apapun di sini jadinya nih. Tidak ada yang terakhir, kamu silahkan saja bicara dulu lah. Oke, saya bicara dulu. Oke, saya bicara. Silahkan, kita dengarkan dulu apapun di anjutkan, silahkan. Anda sangat tidak berpulintas kok. Anda tidak berpulintas kok. Jangan kita. Saya ngomong dulu, karena dia bilang orang takut, siapa enggak takut. Kita jangan. Tidak ada yang takut, kita sampaikan regulasinya. Oke, oke, oke. Baik, kita kasih kesempatan dulu salah satu. Kita kasih kesempatan dulu, Mas Habib, Mas Habib, silahkan. Kita update regulasi. Ya, ini tidak paham regulasi. Makan, ya, kayak anak-kecil ini. Ya, saya bicara dulu, Bapak, kita agak sulit mendengar. Nanti kita mute di sini. Bisa ditanggapi. Itu loh. Sama seperti sekarang. Sabar, salah satunya, Mbak Bapak, ya. Berkena kali moderator. Kalau Anda tidak tendensius, saya enggak akan tanggapi. Loh enggak, makanya. Kita mau tendensius tidak tendensius, nanti tanggapi. Yang enggak, harus tanggapi. Supaya rakyat mendapatkan emisasi politik. Asyian rakyat mendapatkan langsung tindak baik. Oke, oke. Bapak, tahan dulu ya. Oke. Itu adalah satu ketentuan yang sah dan konsional. Tapi, soal penelenggaraan yang disampaikan dengan aderana instrumen untuk mengajukan proses, itu adalah salah satu. Tidak dipertentangkan dengan hak-hak konsional yang lain. Dan itu juga PPN kosong tidak akan melakukan itu. Misalnya soal yang berkaitan dengan orang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan memandangkan itu, kita akan melakukan proses itu. Itu adalah instrumen yang menggunakan soal Undang-Undang Pemilu. Nah, ini dia. Itu tidak bisa dipertentangkan dengan Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 kita memang ada. Oke, jadi pertanyaannya adalah kenapa kemudian pihak 03 memilih via jalur angket. Penggunaan hak angket itu adalah yang berkaitan dengan sejumlah materi yang lain yang berkaitan juga dengan penyelenggaraan pemilu. Yang sama sekali saling melengkapi dengan pendidikan yang berkaitan Bukti Mbak Waslo. Nah, untuk itu mengajukan 02-01 juga ingin melakukan pelidikan silakan. Rakyat juga silakan. Disremennya ada, pendekatannya ada, dan jelas-jelas bahwa yaitu adalah DPR mengawasi pelaksanaan Undang-Undang. Ya, tapi aneh. Kalau Anda tidak berkaitan dengan Anda tidak cengketa kalau Anda persoakan dengan angket. Pak Firman, kita sudah ada poin yang dan politik. Ya, saya pernah ikut dalam pansus pembuatan undang-undang politik. Baik, baik. Pak Firman, oke, kita kasih kesempatan. Coba, Mas Habib mau menanggapkan seperti apa. Penggunaan hak angket kemudian bersama dengan masyarakat, bersama dengan 01, bahkan bersama dengan 02. Oke, oke. Kita sudah poin yang bahwa sebenarnya istri men itu sudah ada nih. Jadi, contoh orang Pak, 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 Pak. Ada beberapa anak-anak yang harus dimintai keterangan dari lembaga-lembaga yang berkaitan. Oke, oke. Itu nanti yang akan diurumuskan, dinarasikan. Jadi, sabar dulu, ini 40 ide dari publik. Ini juga dari pertempuran. Kalau sedang kalah ya tenang saja. Jadi, soal undang-undangnya jangan cari-cari alasan. Itu satu. Ada bahwa selu kan air kan malu. Biasanya yang dicurang itu kan diangkat. Ada bahwa selu yang menang. Ini yang curang yang salah. Oke, kita kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan luar yang berbicara. Silahkan. Berikan rakyat edukasi. Oke, oke. Pedebatan ini nanti jadi gak kemana-mana nih, Pak. Yang masih berkomendasi itu harus diberikan terima kasih. Kita kasih kesempatan ke Kang Saan. Kang Saan. Coba Kang Saan. Pandangannya gimana? Melihat hal ini, Kang Saan. Jangan hanya merasa benar dan jangan merasa bahwa ini adalah yang tidak. Kang Saan, silahkan. Kita kasih kesempatan dulu. sekarang saat melihat hal ini. Oke, ada dua instrumen nih. Yang satu melihat bahwa hak angkat ini sebagai instrumen yang telah tersedia kemudian bisa digunakan. Ada lagi jalur MK bawah selu kalau ada kecurahan-kecurahan bisa di sana. Nah, kalau 01 ini sendiri melihatnya perdebatan ini bagaimana sebenarnya? Ya, kalau secara normal ya di Undang-Undang Nomor 7 2017 kan jelas. Kalau ada soal administrasi ke bawah selu kalau ada pidana pemilu ada yang tundur. Kalau perselisihan hasil pemilu PHPU ya Mahkamah Konstitusi kan. Apakah itu Presiden maupun itu legislatif. Kalau itu memang normal ya. Tidak ada hal yang sempatnya apa extraordinary kan. Tapi kalau misalnya juga ada upaya untuk ke Parlemen itu menurut saya biasa saja. Jadi hal-hal biasa karena Parlemen juga punya fungsi tadi selain hak-hak yang melekat hak menyatakan pendapat hak interkelasi hak angket penyelidikan tapi juga ada yang namanya pengawasan. Nah pengawasan ini apa sesuai dengan mitranya dan komisi dua punya apa fungsi mengawasi. Nah karena dalam posisi masih reses pasti komisi dua ketika sudah masuk masa sidang itu akan ada raker atau RDP dengan penyelenggara pemilu. Tidak hanya dengan penyelenggara pemilu KPU bawah SUDE KPP tapi juga dengan pemerintah. Apa yang akan kita bahas tentu bahas terkait dengan soal evaluasi pelaksanaan pemilu. Jadi pelaksanaan pemilu secara menyuruh tidak hanya terkait dengan yang Anda katakan ekstraordinari ini di sebelah mananya karena kita tahu bahwa setiap pemilu itu kan dugaan kecurangan itu selalu ada dan itu selalu dibawa ke makamah konstitusi apa kemudian ekstraordinari dari pemilu sekarang yang Anda Ya kan kalau misalnya tadi makanya kan kita melihat kalau 03 misalnya PDIP menemukan dokumen-dokumen yang ya itu kan bisa melakukan tapi sekali lagi dari rapat kerja ya itu kan bisa nanti om misalnya nggak cukup dengan pengawasan rapat kerja bisa masuk ke panjang oh di panjang nggak cukup bisa kan masuk ke pansus kan gitu loh jadi ada juga mekanisme dari mekanisme pengawasan yang lajim biasa dilakukan terhadap sebuah pelaksanaan undang-undang kita meng-evaluasi dan sebagainya nggak cukup masuk ke panjang kita bikin panjang di panjang nggak cukup bisa naik ke pansus jadi menurut saya itu hal insumen itu tersedia dan bisa digunakan semua jalan itu akan kita tempuh karena PHPU itu pasti banyak tidak hanya terkait dengan soal presiden tapi juga terkait dengan soal legislatif baik kita nantikan bersama kemana ini arah isunya berlangsung tapi mohon maaf sekali Bapak-Bapak waktunya sangat terbatas jadi kita sudah diskusi kita sampai sini terima kasih Kang Saan Mas Habib dan juga Pak Firman dan kita doakan semoga at the end ini akan membawa kita pada kebersamaan sebagai satu bangsa apapun jalan yang akan ditemun terima kasih Bapak-Bapak semuanya terima kasih